Tim Nas Indonesia menjalani laga terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 melawan Malaysia di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu malam. Hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos, tim Garuda Asia justru bermain buruk di babak pertama. Tim Harimau Muda langsung unggul ketika laga baru berjalan 16 menit lewat gol Zainur Hakim. Tiga menit berselang, Malaysia menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Lagi-lagi lewat skema serangan balik, kali ini gol dicetak Arami Wafi. Unggul dua gol, Malaysia tampil lebih percaya diri dan berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-22 lewat sepakan keras Muhammad Anjas Mirza. Pada menit ke-26, tim Garuda Asia kembali dikejutkan oleh gol Malaysia. Afik Danish membuat Andrika Fatir Rahman memungut bola untuk keempat kalinya pada laga ini. Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-38 setelah terjadi pelanggaran dan berbuah hukuman penalti. Arami Wafi menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Malaysia unggul 5-0 pada babak pertama. Memasuki babak kedua, tim Asuhan Bima Sakti hanya mampu membalas satu gol lewat arkan KK di penghujung laga. Skor 5-1 bertahan hingga wasit menyuuk peluit akhir. Dengan hasil ini Malaysia dipastikan lolos keputaran final Piala Asia U17 sebagai juara grup. Sementara Indonesia masih berpuang lolos dengan status runner-up terbaik namun menunggu hasil di grup lain. Dari 10 grup pada babak kualifikasi, hanya 6 runner-up terbaik yang akan lolos. Terima kasih telah menonton!